Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di video Asya Farm Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, supaya bermanfaat buat yang lain. Baik Sobat Asya kita bahas lagi tentang kain yah. Dalam bahasan kali ini kita bahas gimana cara membedakan lakos dan baby teri agar kalian tahu yang suka belanja baju. Juga sedikit sejarahnya jangan kemana-mana langsung aja Sobat. Cara membedakan bahan single-knit pikwe teri. Bahan pikwe, banyak orang yang seringkali keliru tentang jenis rajutan ini. Karena brand besar dunia yang juga menggunakan jenis rajutan ini hingga kain dengan rajutan pikwe ini lebih dikenal dengan nama kain lakos. Sebenarnya nama ini merupakan merek dari pakaian yang dibuat menggunakan bahan pikwe jadi bukan nama bahannya. Jenis bahan Bahan pikwe merupakan jenis rajutan yang mempunyai ciri corak rajutannya yang padat, berbentuk segi 4 dan segi 6, hanya bahan dasar yang digunakan untuk membuatnya berbeda. Kain dengan rajutan pikwe bisa dibuat dengan menggunakan jenis bahan apa saja. Cara membedakan bahan single-knit pikwe dan teri. Corak rajut pikwe berbentuk segi 6 atau menyerupai heksagonal dibuat dengan bahan CVC atau campuran katun dan polyester persentasenya 60% koton dan 40% polyester. Sedangkan untuk catun kombet pikwe adalah kain rajutan pikwe yang coraknya berbentuk segi 4 atau seperti intan. Kegunaan kain Bahan pikwe umumnya digunakan sebagai bahan untuk membuat kaos polo atau polosir, tapi tidak menutup kemungkinan bahan kaos ini juga bisa digunakan untuk membuat jenis pakaian lain seperti kemeja, dress dan outer. Kain ini juga sering dipakai sebagai bahan untuk membuat seragam atau kaos lengan panjang atau kaos. Bahan teri Bahan teri adalah jenis karakteristik dari rajutan teri sangat berbeda dari kedua jenis rajutan sebelumnya yang sudah dijelaskan. Rajutan teri mempunyai karakteristik yang lebih tebal dan ciri dari bahan teri adalah permukaan luar dan dalamnya yang berbeda dan ada dua jenis bahan teri yaitu baby teri dan flek. Kedua jenis kain ini merupakan contoh kain yang dibuat menggunakan rajutan teri hanya saja kedua kain ini mempunyai perbedaan pada bagian permukaan dalamnya. Baby teri adalah kain yang menggunakan rajutan teri dengan ciri permukaan luar yang sama seperti bahan kaos pada umumnya sedangkan pada bagian dalam kainnya mempunyai struktur yang menyerupai loop. Loop yang ada pada permukaan dalam kain baby teri juga berfungsi untuk menahan panas agar tubuh tetap hangat. Flek adalah kain yang sama-sama menggunakan rajutan teri. Berbeda dengan baby teri yang permukaan dalamnya mempunyai loop pada permukaan dalam kain flek terdapat bulu halus yang juga fungsinya sama-sama untuk menghangatkan. Sedangkan pada bagian luar kainnya tampak seperti bahan kaos biasa juga. Tahukah Anda sebelum menjadi bahan flece? Kain yang digunakan untuk membuat bahan ini adalah fren teri yang diproses dengan cara digaruk sampai akhirnya menghasilkan kain flece ini. Bahan teri diambil dari sejarah lama pakaian teri pertama dibuat menggunakan bahan sutra dan diproduksi pada tahun 1841. Katun atau kapas adalah bahan yang digunakan oleh Inggris ketika memulai memproduksi masal pakaian teri pada pertengahan abad ke-19. Kegunaan kain Kegunaan dari bahan ini adalah sebagai bahan untuk pakaian hangat seperti jaket, hoodie, sweater, overseas tessir, sweatantes, selimut dan masih banyak lagi. Yuk kita lanjut bahan flece untuk lebih jelasnya. Bahan flece adalah kain tebal yang fungsi utamanya sebagai bahan untuk jaket. Kain ini mempunyai dua permukaan yang berbeda antara bagian luar dan dalamnya. Ketika kamu perhatikan bagian luar kain ini, tampak seperti kain single pada umumnya tetapi saat kamu perhatikan bagian dalam kainnya terdapat bulu halus tebal. Tahukah Sobat Asia? Benarnya bahan flece merupakan hasil dari kain frenteri yang diproses dengan cara digaruk sehingga menghasilkan bulu halus yang ada di permukaan dalamnya. Jenis-jenis bahan flece Rajutan flece ini bisa dibuat dengan jenis bahan dasar apapun, mulai dari bahan yang natural atau alami sampai ke bahan sintetis pun bisa. Tetapi jika Sobat Asia ingin menggunakan bahan flece premium tentu sebaiknya kamu harus menggunakan bahan yang alami atau natural karena akan lebih banyak benefit yang kamu dapatkan. Berikut ini jenis-jenis bahan flece yang ada di pasaran. Bahan flece koton Kain flece yang dibuat dengan bahan ini sudah pasti menggunakan bahan dasar alami yaitu kapas. Kain dengan bahan ini biasanya mempunyai karakteristik yang baik, kainnya lembut dan halus dan juga daya serapnya baik. Hanya saja perlu kamu ketahui, terdapat beberapa jenis bahan katun flece yang dijual di pasaran dan bisa jadi kualitasnya berbeda-beda. Bahan flece CVC Chief Value Cotton Bahan flece ini biasanya dibuat dari campuran serat koton dan poliester, atau dikategorikan sebagai bahan flece semi sintetis. Kandungan serat katun pada kain ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan poliesternya sehingga kainnya masih bisa katakan nyaman dipakai. Masih bisa menyerap keringat dengan cukup baik. Kain ini juga bisa menjadi alternatif jika kamu membutuhkan bahan flece dengan harga yang lebih terjangkau dari kain flece katun. Bahan flece TC Teteron Cotton Bahan flece TC sebenarnya hampir sama dengan kain flece CVC yaitu sama-sama dibuat dari serat semi sintetis atau dibuat dari campuran serat katun dan poliester. Hanya saja kandungan dari serat poliester pada kain TC flece itu lebih banyak dibandingkan dengan serat kotonnya. Bahan flece poliester Untuk yang satu ini sudah tentu merupakan bahan flece dengan komposisi bahan dasarnya full serat sintetis karena dibuat dari minyak bumi yang berbentuk biji plastik. Harga dari bahan ini biasanya lebih murah dibandingkan dengan jenis bahan flece di atas tetapi sudah barang tentu kualitasnya juga pasti sesuai dengan harganya yang murah. Tidak terlalu bagus. Kegunaan kain tergantung kepada orang yang beli untuk apa kain tersebut dibuat. Sekarang sudah paham ya? Jadi cara yang tepat atau kunci utama untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing jenis rajutan adalah dengan memahami karakteristiknya terlebih dahulu dan merasakan perbedaan tektur kainnya. Terima kasih sudah nonton dan mendengarkan video ini. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Gua salam. Terima kasih sudah menonton!